Intro Salam jumpa pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan tentu ini adalah permainan sangat menarik Pada quarter final teman-teman Yang juga diriqus oleh kawan-kawan semuanya Yaitu permainan antara Magnus Carlsen Menghadapi Hans Neyman Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita simak Di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman disini Manus Carlsen membelangkah dengan Peon ke-4 Dibalas peon ke-5 Kuda ke-F3 Kuda ke-C6 Dan gajah ke-B4 Pembukaan Itali Dilanjutkan kuda ke-F6 Dan peon ke-D3 Men support peon pusat Sebelumnya saya pernah membuat cukup lengkap Yaitu Freight Leaper Attack teman-teman Dimulai dengan kuda ke-G5 Biasanya dibalas D5 Sehingga kita peon memukul peon Apabila kuda memukul peon Karena apa? Biasanya balasan cukup populer Polerio Defense Tetapi cukup banyak juga Yaitu kuda memukul peon Maka jelas Kuda akan memukul peon teman-teman Langkah yang cukup menarik Mengorbankan kuda Menteri ke-F3 Skak Dimana apabila Salah melangkah cukup fatal ke depan Dengan kita juga mengancam kuda Biasanya raja akan mendekat ke-I6 Maka kita dapat melanjutkan dengan Kuda ke-C3 Menambah tekanan Kuda ke-B4 Dan Rokade Bagi anda yang ingin mengetahui lebih dalam Linknya ada di kanan pojok atas Kita kembali Di posisi ini dipilih variasi Pion ke-D3 Men-support pion pusat Lalu gajah ke-C5 Bertransforce menjadi Guijobiano Masing-masing pemain melakukan Rokade Lalu pion ke-H3 Saat ini mengontrol Petak penting ke-4 Pion ke-D6 Dan pion ke-C3 Pion ke-C3 cukup banyak tujuan Selain untuk membuka ruang Bagi gajah Juga ke depan Men-support pion melaju Terlebih dahulu tentunya Mengaktifkan penting Men-support pion pusat Dilanjutkan pion ke-A5 Tentunya mencegah pion advance Dengan tempo mengancam Gajah Juga sekaligus membuka ruang Bagi gajah Penting ke-I1 saat ini Tentunya melindungi pion Supaya ke depan dapat Memajukan pion Lalu pion ke-H6 Sesuai rencana pion ke-D4 Gajah ke-B6 Dan gajah ke-B3 saat ini Tentunya juga Menyelamatkan gajah teman-teman Penting ke-I8 dimainkan Gajah ke-C2 sesuai rencana Dan D5 Mulai menekan pion pusat Menawarkan pertukaran Dan apa yang harus dilakukan Manus Carlsen Pion A memukul pion D Menteri memukul kembali Lalu gajah ke-B3 Dimana juga kembali menantang Menteri Menteri ke-D6 Kuda B ke-D2 Dan sekarang ini jadi pertanyaan Apa yang harus dilakukan oleh hitam Dimainkan E4 Mengancam kuda Tetapi inilah pancingan Dari Manus Carlsen Yang sebelumnya juga Mengaktifkan kuda Sebelumnya teman-teman Di dalam posisi ini Opsi terbaik Ialah dengan pion Memukul pion Dibahas juga teman-teman Dimana dengan harapan Benteng memukul Benteng skak Kuda menerima Memang ada kuda ke-C4 Mengancam menteri Disini dapat menteri ke-F6 Bila kuda memukul gajah Pion bertumpuk Dengan tentunya memukul kuda Pion memukul pion Disini B5 Dimana Pion juga yang unggul Dari putih Merupakan pion Terisolasi Sebagai juga disini Walaupun bertumpuk Ini pun masih cukup Sebanding teman-teman Namun kita akan Melihat bedanya Kita kembali Di posisi ini Hans Neiman memilih Dengan pion Ke-4 Mengancam kuda Sehingga kuda ke-C4 Terlebih dahulu Mengancam menteri Menteri ke-8 saat ini Maka kuda ke-E5 Kita lihat Kuda di sentral Cukup kuat Juga menawarkan kuda Gajah ke-E6 Terlebih dahulu Langsung juga Mengepin kuda Dan disini gajah Ke-F4 Men-support kuda Tetapi sebelum kesana Teman-teman Ada juga opsi Yang cukup menarik Yaitu dengan kuda Terlebih dahulu Memukul gajah Yaitu pion menerima Maka ada gajah Ke-4 Langsung juga Mengepin kuda Oke Di dalam posisi ini Manus Carlsen Lebih memilih Gajah ke-F4 Dan disinilah Salah satu posisi kritikal Kuda ke-D5 Mengancam gajah Namun inilah Bancingan Manus Carlsen Sebelum kesana Teman-teman Bahwa Kuda Memukul kuda Salah satu opsi Yang bisa dilakukan Kuda memukul kuda Dilanjutkan Gajah memukul gajah Pion menerima Lalu pion ke-C6 Teman-teman Dimana ke depan Gajah dapat Bermanover dirinya Untuk menambah Ancaman terhadap putih Dan ini pun Masih bisa dikatakan Sebanti Namun kita akan Melihat bedanya Bagaimana Bancingan Manus Carlsen Imajinasi Manus Carlsen Teman-teman Kuda ke-D5 Dimainkan Dan apa yang dilakukan Manus Carlsen Tentu Ia tidak menyelamatkan gajah Tetapi membuat Sesuatu hal yang berbeda Dengan benteng Memukul pion Kita lihat Memakan pion juga Sekaligus melindungi gajah Dan F5 Inilah Jebakan yang dirancang oleh hitam Tetapi manus Carlsen Tidak terjebak Disini Kuda saat ini Memukul Kuda Mengancam montri Karena sebelumnya Apabila benteng Langsung menyelamatkan diri Maka selamat Inilah yang diharapkan oleh hitam Dengan simpel Kuda memukul gajah Oke Cukup jelas ya Sehingga di dalam posisi ini Kuda Memukul kuda Tempun mengancam montri Sehingga setelah pion menerima Maka disini Benteng Memukul gajah Inilah yang mungkin Di luar kalkulasi dari hitam Benteng memukul benteng Dan gajah ke E5 saat ini Kita lihat bagaimana kuatnya Gajah di sentral Dimana juga ke depan Mengancam pion Mungkin Menteri dapat bermanufor ke depan Untuk juga Mengancam Menambah ancaman Teman-teman Menteri ke G5 saat ini Juga Selain melindungi pion Di masa depan Juga mengancam putih Dilanjutkan Menteri ke F3 saat ini Juga melakukan pengembangan Membuka ruang bagi benteng Sekarang apa yang harus dilanjutkan Oleh hitam Benteng ke D8 Dimainkan secara Tidak langsung Mengancam Kuda ke depan Tetapi sebelum kesana Komputer menunjukkan bahwa Pion ke Ampak terlebih dahulu Salah satu opsi Yang bisa dilakukan Dimana langsung Mengusir gajah ini Dimana gajah ini Kedepan cukup kuat Di diagonal ini Teman-teman Kita akan melihat Apabila disini juga Mengancam pion Maka dapat G6 Menambah support terhadap pion Namun kita akan melihat Bedanya teman-teman Di dalam posisi benteng Ked8 Sehingga dilanjutkan dengan Kuda memukul gajah Pion memukul kuda Dan dilanjutkan dengan C4 saat ini Inilah yang menjadi Bembeda Benteng saat ini Memukul gajah Dan inilah opsi terbaik Karena sebelumnya Apabila kuda diselamatkan Kemana pun teman-teman Misalnya kita ambil KB4 Maka disini akan C5 Kita lihat benteng hilang Kuda menutup lagi bang Maka pion memukul pion Maka pion Kedepan akan promosi Yang juga disupport Petaknya Oleh gajah Oke teman-teman Sehingga di dalam posisi ini Kita kembali Masih dicoba Benteng tentunya Memukul gajah Sehingga dilanjutkan dengan Pion memukul benteng Kuda ke F4 saat ini Dan pion ke C5 Sekak Lihat disini Open Sekak Raja ke H7 Dan H4 saat ini Langkah inisiatif teman-teman Pengorbanan ini Bagaimana manusia Alasan menemukan langkah ini Dan diterima oleh hitam Lalu pion Langsung memforking Kuda dan menteri Karena sebelumnya Apabila tidak diterima Semisal ke G4 bang Maka disini Menteri akan memukul menteri Pion menerima Ada pion memukul pion Maka pion ke depan promosi Benteng ke B8 Mencegah Maka E6 Teman-teman Lihat Ini juga akan potensi promosi Benteng memukul pion Maka E7 Benteng ke B8 Benteng ke E1 Dimana ke depan Mempersiapkan promosi Benteng ke E8 Ada gajah ke F7 Jelas Disini putih Sangat unggul Untuk itulah teman-teman Kita kembali Dan di dalam posisi ini Menteri menerima Pengorbanan pion Sehingga pion ke G3 Maka kuda Dari Manus Carlsen Dimana pion bebas akan promosi Kedepan Dimana kuda terlalu jauh Kedepan untuk menjegah Pion-pion ini promosi Kuda ke G5 saat ini Mencoba membantu Maka E6 Raja ke G6 Pion ke E7 Mengancam benteng Benteng ke E8 Benteng ke E1 Men-support pion Juga ke depan Dapat dibantu oleh Gajah mengancam pion Mengancam benteng Kuda ke F3 Masih dimainkan Mengancam benteng Benteng ke E3 Mengancam kuda Kuda ke D4 Pion ke B7 saat ini Tanpa menyelamatkan gajah Mempersiapkan pion promosi Teman-teman Kuda ke F5 Saat ini Mengancam benteng Tetapi setelah benteng Ke E6 Sekak Disini juga Hitam menyerah Karena apa? Kita lihat teman-teman Apabila salah melangkah Ada di skaper sekak Kedepan Oke Sehingga Raja ke H7 Kita ambil Maka benteng tetap memukul pion Kita lihat teman-teman Paksaan akan promosi Kuda memukul pion Bang juga mencegah benteng Disini dapat Benteng ke E6 Dimana mengancam kuda Mengancam benteng Juga mempersiapkan gajah Kedepan Langsung menekan benteng Sehingga pion dapat promosi Dan apapun opsi selanjutnya Semisal dengan pion Melaju Misalkan kita ambil Maka benteng akan memukul kuda Dengan harapan Pion akan promosi Jelas Disini manuskul Sangat unggul Bagaimana teman-teman Baru mainan ini Dan bagi anda yang belum Mengetahui hasil Kuartter final Dan siapa yang lolos ke semifinal Berikut kami akan tampilkan kepada anda Dimana Lekuang Lim mengalahkan David Napara David Anton Dikalahkan Jean-Christophe Duda Ding Liren mengalahkan Jordan Van Vores Magnus Carlsen Mengalahkan Hans Neyman Sehingga Lekuang Lim bertemu dengan Jean-Christophe Duda Dan Ding Liren bertemu dengan Magnus Carlsen Tuliskan di kolom komentar Siapa dukungan anda Menjuara itu Raman ini Baiklah teman-teman Demikinlah Ulasan partai hari ini Dan jika kalian suka Dengan konten seperti ini Dukung kami dengan cara Like, Subscribe Dan juga Share Apabila ada saran ke depan Jangan ragu tuliskan Di kolom komentar Pastikan Subscribe Tikan notifikasinya Sehingga anda tidak Ketinggalan informasi Catur menarik Dari kita selanjutnya Follow juga kami Di media sosial lainnya Salam catur talk Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye bye Terima kasih telah menonton